Hai berbagi pengalaman tentang perawatan ayam broiler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua kali ini saya coba cek ayam di umur 16 hari kemarin sebelumnya sudah lihat juga di umur 11 hari inilah kondisi ayam di umur 11 hari kalau untuk bobot saya kurang paham juga berapa cuman kelihatannya udah mulai tumbuhnya bagus rata sih nah inilah kondisi ayam di umur 16 hari bisa di cek juga kondisinya seperti inilah suasana di dalam kandang dan ini ada APK nya juga yang lagi bersihin tempat minum karena tempat minum ini harus rutin dibersihkannya setiap pagi ataupun sore karena tempat minum ini harus rutin dibersihkan setiap hari ya antara pagi dan sore gitu biar enggak terlalu kotor biar kotoran ayam yang masuk ke air minum kotoran ataupun sekam agar tidak menimbulkan penyakit jadi harus rutin dibersihkan sebelumnya udah sempat ngobrol juga sama yang punya kandang untuk perawatan ayam ini cukup bisa dikatakan susah-susah gampang sih ya cuman intinya yaitu perawatan sekam yang paling utama di kandang saya juga perawatan sekam nah kalau untuk obat-obatan nggak terlalu ngaruh ya kecuali di saat kenapa nyakit atau pencegahan baru menggunakan obat sebelumnya saya sudah ngobrol sama yang punya kandang untuk perawatan produk ini cukup nggak terlalu susah karena cuaca panas gitu kan karena perawatan ayam broiler ini di saat cuaca panas itu nggak terlalu apa ya ribet lah ya karena untuk faktor cuaca juga bisa mempengaruhi untuk perawatan ayam broiler ini biasanya yang agak susah itu di saat musim-musim hujan kayak gitu karena kalau musim hujan sekam itu biasanya lebih apa ya cepet lembab atau membasah gitu karena kalau untuk cuaca panas dia lebih cepat kering kalau sekam itu kering jadi nggak terlalu bau lagi tuh aman ke ayam juga dan sekarang ayam di umur 16 hari bobot kurang lebih sekitar antara 7 on udah cukup bagus sih dan inilah ayam yang apa yang ketinggal agak sedikit ketinggal pertumbuhannya jadi dipisah disortir kayak gitu karena perawatan ayam broiler itu nggak jauh berbeda sih karena punya saya pun melakukan penyortiran bisa kawan-kawan lihat juga di video sebelumnya atau nanti coba saya cantumkan di deskripsi tentang pemisahan ayam jantan ataupun betina ataupun yang kecil apa yang besar gitu disini pun sama gitu dan inilah kondisi di bawah bisa kawan-kawan lihat seperti inilah kandang klausos yang cukup sederhana namun saya apa ya nilai gitulah ya cukup bagus sih ayam termasuk normal pertumbuhannya gitu ini ayam yang ada di di kandang bawah tadi yang di atas karena populasi ayam yang ada di sini sekitar 8000 bisa kawan-kawan cek juga seperti video sebelumnya sudah saya review juga di umur 11 hari bisa kawan-kawan simak pengisi ayamnya seperti inilah di kandang klausos dengan kapasitas 8.000 ekor untuk pertumbuhan saya lihat cukup normal kondisi ayam termasuk sehat lah ya walaupun ayamnya yang banyak diem apa tidur gitu mungkin udah kenyang apa gimana ayam ini berdasarkan pengamatan saya ayam ini cukup rata pertumbuhannya dan ini sekam juga bagus rutin diseset disaat ayam kecil ya karena ayam belum sampai di umur 20 hari ya mungkin nggak jauh beda kalau untuk kandang saya juga melakukan penyesetan agar sekam itu nggak basah ataupun lembab yang menyebabkan amoniak inilah kondisi ayamnya bisa kawan-kawan lihat cukup nyebar karena cuaca panas juga jadi ayam nyebar nggak banyak kumpul berbeda biasanya kalau lagi musim hujan ayam ini banyak kumpul gitu ini ada yang punya kanak juga lagi ngidupin lampu karena di siang hari untuk penerangan lampu ini enggak dihidupin semua gitu karena udah dibantu dari penerangan luar yaitu tirainya yang dibantu menggunakan plastik sebelumnya juga sudah dibahas juga jadi siang hari ini lampunya dimatikan sebagian gitu yang dihidupkan paling sekitar jarak antara satu plong cukup satu gitu jadi udah cukup ngirit tadi kondisi listrik karena mengingat untuk konsumsi listrik dikandang klosos ini cukup lumayan bisa dikatakan mahal siapa lagi dengan kapasitas ayam 8000 menggunakan blower sebanyak 8 pemaksud saya sebanyak 6 unit karena kandang ini yang satu dua lantai yang satunya satu lantai jadi pelat aja menggunakan dua blower itu karena blower juga 50 in untuk dinamonya 1100 watt dengan menggunakan enam blower jadi udah sekitar 6600 watt jadi konsumsi listriknya cukup lumayan jadi untuk mengurangi biaya listrik yang punya kandang ini tirainya dibolongin lalu ditambah plastik kayak gitu supaya listriknya agak ngirit ya dia menggunakan plastik di sebagian dindingnya ada yang dibolongin lalu ditambah plastik kayak gitu seperti yang kita lihat pinggir pinggirnya ada penerangan untuk membantu pencahayaan dari luar pencahayaan yang ngalami ini juga plastik namun aman gak bocor nah inilah kondisi yang di umur 16 hari bisa kawan-kawan simak untuk pertumbuannya cukup normal karena perawatannya cukup bagus juga untuk kesimpulannya perawatan ayam ini walaupun bukan kandang saya karena ini kandang kawan gak jauh berbeda salah satunya yaitu perawatan sekam menjaga kesehatan ayam atau rutin ngecek ayam dibangunkan malam gitu hanya saja perbedaannya untuk populasi kandang dan yang punya kandang gitu kalau dari segi perawatan ayam gak jauh berbeda karena kita tujuannya untuk peternak untuk memelihara ayam dengan dengan keberhasilan yang maksimal yang sesuai harapan mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa untuk subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk berbagi bagaimana perawatan ayam broiler yang mungkin bisa menyediakan suatu pengetahuan juga buat kawan-kawan untuk meningkatkan keberhasilan dalam perawatan ayam broiler cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati